Kalau itu kabur, berarti pakai jolit dulu Nah tingginya kira-kira 20 cm Terus kemudian pakai batu sprit Sampai 3.4 cm Tong ini Sisakan air Kolom airnya itu 10 cm 10 cm yang bagus Nah untuk yang tong kedua Sama seperti itu nanti Disini berarti kalau tidak ada batu kapur Batu zolid, kemudian arang aktif Kemudian ditibang sama batu sprit Batu spritnya bukan seperti ini ya Ini batu hiasan seperti ini Jadi batunya batu sprit yang Buat kecelan jalan Yang pakai mesin Jadi sehingga ukurannya sama pasti diameternya 3.4 cm semua gitu Dan jadi permukaannya juga sudah kasar Itu harus permukaan Seperti itu ya Nah ini pangtong yang ketiga nanti Isinya biobol Biobol itu Yang tadi yang kecil-kecilan tapi pakai yang seperti ini Biobol rambutan ini Nah ini Itu apa sih kapaya Jadi seperti ini yang dipakai Biobolnya Isi biobolnya sebetulnya tadi Paling tidak setengahnya Tong tiga itu Disini tersebutnya Dimasukkan dulu ke hapa ya Itu ke jaring minimal Tapi dia tidak kabur Karena kalau kabur bisa Masuk kesini Ngalir Jumlah Walaupun nanti pakenya Ada salingannya di dua ini Nah sekarang Kenapa disini Sampai batuannya Setiga perempat Terus disana yang Tong kedua Adalah Cuman setengah gitu ya Di bentong kedua Tidak boleh lebih dari setengah Setelah batu zolib Atau batu kumpul kalau ada Kemudian zolib Arak aktif Baru nanti batu split Itu paling tidak segini Jadi disini Sisakan ini untuk Air Dan masuk aerasi satu Nanti ininya Tidak boleh terbuka begini Ya tutup Karena kalau terbuka Nanti cepat kotor juga Ada kotor masuk gitu ya Seperti itu Berubah Apa Menghindari adanya kotominasi lah Kita pakai tutup Seperti itu Yang klub ketiganya Nanti tinggal masuk Di biobol ya Seperti itu Tempatnya masuk ke Seluruhnya Disini ada dua lubang ya Bapak ibu Begitu juga Yang ketiga nanti Dari sini Masuk ke dalam Dari sini terkeluarnya Yang ketiga juga sama Ada dua Yang lu masuk nanti Buat ke kolam Atau ke Akuarium Atau ke Bakpetum Seperti itu Nah yang sekarang Jadi pertanyaan Kenapa tingginya setengah Yang itu Tiga ke empat gitu ya Disini Kalau disini Makin tinggi Artinya kondisi oksigen Nanti makin rendah Lebih bagus Paling bagus Paling bagus itu Oksigen Kalau tanya itu Di tong satu Itu 0 sampai 1 Diharakan seperti itu Karena makin tinggi Batuan atau apa Mediannya Sehingga Kadang oksigen juga Semakin Menurun Kecil Tapi kalau nanti Kolom airnya Banyak itu Sangat tinggi Ada kolom airnya Sehingga Kadang oksigen bisa meningkat Bakteri yang pertama itu Tidak butuh oksigen Banyak Yang kedua Butuh oksigen Dan yang paling banyak itu Yang ketiga Banyak sekali Menggunakan oksigen Sehingga perlu Penambahan Airasi disitu Seperti itu Ingat ya Kalau membersihkan Tidak boleh Disemprot Sampai Wah keluarnya bening Tidak Jangan seperti itu Jadi Jangan cukup Dibilang beberapa kali Kira-kira Tidak begitu kotak Sudah tutup Isi lagi Seperti itu Dan kalau ada sirkulasi Tidak boleh mati Lebih dari 2 jam Mati listriknya Sehingga Disini kesusahan kita Bahwa Mau tidak mau Kita harus punya jensen Gitu Karena kalau mati 2 jam Oh sebetulnya total semuanya Berarti disini mati Ikan pun ini mati Matinya karena keracunan Keracunan Oksigennya rendah Terus kemudian Bahan-bahan beracun itu Keluar semua Dalam waktu 2 jam Seperti itu Jadi emang kalau Sirkulasi Disini disitu aja Mudah-mudahan sih Yang Dikasih implementasi ini Listriknya ada terus ya Jangan seperti Sama di Bogodio Kadang-kadang Ada mati Tapi tidak Seberapa Setahun Ada berapa kali Kemudian dengan adanya ini Dilihat juga Tadi Getusnya Jadi Terima kasih Terima kasih